Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua ketemu lagi dengan saya di tutorial studio channel kali ini saya akan membagikan video tutorial cara membuat profesional logo sebelum saya melanjutkan video tutorialnya untuk kalian yang belum subscribe channel ini silahkan Klik tombol subscribe nya dan jangan lupa untuk Klik tombol loncengnya agar kalian terus bisa mengikuti video dan info-info menarik dari channel ini baik langsung saja kita ke aplikasi pixelab nya kita klik ketak dua kanan ini image size kita bikin ke YouTube channel Oke selanjutnya untuk grupnya klik ala ini edit di sini saya contohkan dengan inisial air ke sudah selesai Oke selanjutnya ke font di font ini saya menggunakan level breastball kalian bisa mendapatkan fontnya di deskripsi jika sudah oke selanjutnya kita perbesar klik size 300 kita polkan aja jadi 300 kita atur selanjutnya kita resep dengan cara klik kelima ini kita pilih lingkaran di set oke lalu kita copy kita rubah warnanya menjadi hitam kita atur oke sudah centang lalu kita klik layar kita gabungkan klik ini oke berikutnya kita ke RS color aktifkan kita pilih ini kita arahkan ke warna hitam kita atur dulu posisinya kita atur dulu posisinya kita ke layar dulu kita kunci huruf A nya lalu kita ke eraser untuk menghapus kita pilih ini kotak kita atur bagian mana yang ingin kita hapus lalu pilih ini ya sudah oke ya sudah oke ini kita atur lagi kita ubah dulu kita ubah dulu warnanya jadi warna merah ya sudah oke kita atur lagi dengan menggunakan position jika sudah centang untuk huruf A nya kita ubah juga warnanya menjadi merah jika sudah centang kita ke layar kita turunkan kita turunkan jika sudah centang kita gabungkan lalu kita buat lingkaran dengan menggunakan shape kita turunkan dengan menggunakan shape oke kita copy lagi kita ubah ke warna hitam centang lalu kita atur jika sudah kita ke layar kita gabungkan setnya terus ke rscolor lagi aktifkan kita klik yang ini kita pilih yang warna hitam jika sudah centang centang lagi kita rubah warnanya jadi warna merah kita kunci setnya kita atur grupnya lalu ke layar lagi kita kunci kita buka kunci setnya kita atur juga sudah centang lalu kita gabungkan kita rubah backgroundnya ini klik color kita pilih warna hitam jika sudah centang selanjutnya kita save untuk formatnya tetap jpg untuk quality nya kita rubah menjadi Ultra lalu kita klik save to gallery baik kawan-kawan semua sampai disini dulu video tutorial dari saya jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan share ke teman-teman kalian sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati